Sekarang aku akan pakai sisa queen, perfect look cover up, ini aku memakainya langsung aja pakai beauty blender, aku tektepin di wadah aku Pakai secukupnya aja, terus kita blend Biasanya aku langsung aja pakai, apa namanya, yang buat bedak gitu Puff bedak, ya biasanya aku pakai itu, tapi karena dia lagi dicuci, jadi aku pakai ini aja Kita ratain sampai ke bagian yang terselubung, seperti ini Jadi sampai benar-benar rata gitu di seluruh wajah kita Terus jangan lupa pakai juga di bagian leher, sama di bagian trimnya Biar warnanya itu enggak gelang Terus sekarang aku mau pakai contouring, itu punya muku-muku, kalian bisa duduk ke Maret atau di Alphamart gitu Dan untuk bagian yang dekat tengah hidung ini, aku meratainnya pakai beauty blender yang kecil Terus aku mau pakai medium visage tip ini, juga matang, untuk bagian yang keren Dan untuk bagian gelapnya, mau aku pakai Dan untuk bagian gelapnya, mau aku pakai Di sini, di sini, di sini, di sini, di bagian bawah dagu aku Nah kalau udah, tinggal kita blend Menggunakan beauty blender bisa Cuma ini untuk bagian gelapnya, cuma ini untuk bagian gelapnya, aku pakai beauty blender yang kecil aja Nah di invisage ini ada glitter-glitternya gitu, jadi kalian bisa pakai, kalian bisa pakai dia sebagai pengganti highlighter Atau mau dipakai sebagai konsuler aja juga bisa, terserah kalian mau pakai dia sebagai apa Nah, kayaknya dia tuh kayak modisnya, mesti dituruk, guys Nah, sekarang aku mau pakai beauty blender, ini tuh punya medium fit nih, yang warna medium Warnanya itu sama kayak warna tulisnya aku Jadi aku miliknya itu, bukan yang warna satu tingkat lebih cerah dari warna kulit aku yang asli Karena, aku gak mau dia tuh nantinya keputian gitu di wajah aku, terus kayak pakai top pen Biar gak terlalu kelihatan minor banget, aku sesuaiin sama warna kulit aku Kalian bisa pakai using powder merk apapun, terserah kalian Dan menggunakan makeup apapun terserah, cuma aku lebih suka kalau pakai brush Karena hasilnya itu kayak lebih rata tuh, daripada kalau kita pakai berbedak gitu Dan sekarang ini aku lagi pakai, ini burunya Viva Pink, yang warna hitam Aku mengharusnya itu gak sampai bagian depan banget, jadi cuma sampai bagian depan Jadi aku bakalan nari alis aku dari bagian depan ke bagian belakang, telan-telan kayak gini Sampai dia rata, setelah rata alisnya baru aku tutup bagian yang kurang rapi itu, pakai konsulat Ini tuh aku pakai konsulatnya Kopi Garo Sono Dan aku aplikasikan menggunakan brush yang seperti ini Jadi kayak api garis ini gitu, buatmu tuh bagian yang kurang rapi Aku mau ngerapiin pakai beauty blender yang ukurannya kecil Jadi kayak aku tap tapin aja gitu, pakai ujung beauty blender yang menuncing ini Untuk bagian konsuler yang diket sama alisnya itu Bagian bawahnya juga sama, caranya cuma bingung aku tap tapin aja pelan-pelan Kalau bagian alis sudah selesai, sekarang aku mau pakai konsulatnya ini Aku taruh di bagian kelopak mata aku, mau aku pakai sebagai base eyeshadow Jadi sebelum aku pakai eyeshadow itu aku kasih ini dulu Dan nanti warna isu aku itu jangan lebih pekat Jadi kayak aku bikin sebagai dasaran gitu loh guys Terus, kalau udah kayak gini Nah aku letain Pakai bikin yang gak kecil Biar gak ada bagian-bagian yang gumpal Sekarang aku mau pakai warna biru Ini aku pakai, punya indiksinya off topic Malah aku taruh di layar pertama mata aku Jadi aku taruh di bagian ke atas kelopak mata aku Seperti ini Terus gak aku blend aja pelan-pelan Jadi kelasnya itu gak usah terlalu kita tekan gitu Kalau bisa ambil jarak agak jauhan Ini gaun kelasnya itu Aku bakalan pakai warna hitam Ini aku pakai medium yang gaiman Aku taruh di bagian bawangnya warna biru Jadi di layar kedua Kayak gini Slide ini aku blend Dan setelah terblend antara warna biru dan warna hitamnya Sekarang aku mau memotong mereka menggunakan konsuler Kalian bisa pakai konsuler apapun Terus mau aku blend Aku tapetin pakai beauty blender Seperti ini Seperti ini Setelah selesai terpotong seperti ini Sekarang aku mau pakai warna merah marron Ini aku pakai paletnya denis kotalur istasio karasya yang warna ars Mal aku tapetin Di sini Setelah itu aku akan menggunakan warna orange Ini aku taruh di bagian samping-samping aja Ini aku taruh di bagian samping-samping aja Lalu sekarang aku mau pakai warna kuning ini Untuk bagian pengasinya yang pasang ini Sekarang aku mau nyampur glitter Ini tuh glitternya warna gold Aku ambil dikit aja Seperti ini Terus aku mau Ngerplikasi glitter ini Sama len bulu mata Yang belum mata terserah Aku pakai yang ini aja Jadi aku kasih lembul matanya dikit Aku campur sama glitternya dengan itu Tengah 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 Hai itu sekarang aku mau pakai warna biru ini aku taruh di bagian rupaku sekarang aku bakalan pakai elenor ini aku pakai punya Viva Queen elenornya itu hai Hai sekarang aku mau pakai elenor juga ada pensil aku taruh di bagian bawah mata aku yang bagian dalam ini aku kasih elenor warna biru juga Hai itu dia mata aku itu kelihatan lebih tajam dan lebih besar gitu aku pakai maskara Hai aku pakai mesara itu sampai bagian bulu mata bawah Hai sekarang cuma pakai belasan dulu ini tuh belasannya dari sekolah dari stasia parasha aku pakenya itu ngeblend antara warna pink dan warna koral harusnya aku tuh pakai belasannya itu tadi waktu adis pakai bendak tabur itu harus pakai lusun powder lanjut pakai belas anak karena aku lupa jadi aku pakai ini baru sekarang Pardon Hai 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 terus langsung aja aku pakai helicopter di bagian sini di bagian atas tulang putih aku yang dekat anak mata ujung sampai ini terus di bagian tengah sini sekarang aku banget benggar bawa mata aku pakai eyeliner ini itu eyeliner eyeliner my darling yang diikuti protect proof terus pas di bawah bola mata yang tengah ini terus benggar ke bawah tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu Terus karena ini kayak andai yang kurang gitu Jadi bagian depannya sini Bakal aku tambah Sekarang aku mau pakai hukis Jadi ini itu penampakan setelah aku memakai LS dan juga soffin Terus aku habisnya tokamut aku dan sekarang itu aku lagi pakai headband Ini tuh headband yang aku bikin sendiri Terus bagi kalian yang ingin bikin headband sendiri seperti ini Kalian bisa lihat link yang aku taruh di deskripsi aku Ini tuh headband yang aku bikin sendiri Jadi hasilnya itu kurang lebih kayak gini guys Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Terima kasih banyak ya Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini